Intro Intro ya teman-teman kembali lagi sama saya dan disini saya akan merakit PC lagi dan juga PC yang sudah ada disini berwarna full putih semua dari segi fan nya, specular nya dan juga RAM nya ya seperti inilah intinya putih semua yang ada disini sangat menarik dari ssdk warna putih semua bukan yang RGB RGB maupun yang hitam elegan dan disini part part nya semua dan disini saya merakit PC dengan harga 9,650 yang dimana agak over dan dimana saya menggunakan Ryzen 5 5600G menggunakan prosesor ini dengan harga 9,5 juta ya emang mahal banget ya tetapi yang dari mahalnya bukan dari segi prosesornya tapi dari segi part part nya disini dari segi biogulernya, power supply nya, mobile RAM dan juga biogulernya dan juga jadinya seperti ini sangat menarik dari segi estetikanya seperti itu aja sebelum selanjutkan tukar pajak part part nya disini dan juga mereviewnya jangan lupa klik subscribe ya teman-teman pocahkan bawah tuh ya tinggal klik seperti itu dan kita juga saja yang pertama untuk part part nya ada disini disini saya menggunakan Ryzen 5 5600G ini juga paling banyak orang yang pakai disini menggunakan ini karena banyak orang yang melihat dari segi video saya yaitu banyak orang yang pengen rakit ini tapi ada beda-beda sih ada yang seri murah dan juga seri mahalnya tetapi yang ini seri mahalnya dengan harga 3,650 untuk yang ini prosesornya garansi 3 tahun dari AGS ya ini ada sticker nya AGS disini yang dimana angkor 12 lit gunakan Vega 7 untuk VGA nya tanpa ada VGA tambahan disini selanjutnya saya menggunakan mobile nya yang ada disini karena ini full jadi saya tidurkan aja untuk yang ini mobile nya MSI B550 M Pro ya ini yang M Pro bukan yang A Pro kalau yang A Pro dia tidak ada 3 pin RGB maupun 4 pin RGB tapi kalau yang seri nya Pro dia tahu ada jadinya harganya tersebut agak mahal sedikit tapi ya tergantung kebutuhan kalian ya karena saya itu butuh 4 pin RGB nya ini mobile nya dengan harga Rp1.350.000 harganya naik sih kalau sebelumnya tersebut Rp1.300.000 kalau sekarang Rp1.350.000 sangat rekomen kalau menurutku dari segi mobile nya ini selanjutnya saya menggunakan RAM nya ini RAM SLR8 2x8 Giga mereknya PNJ yang dimana ini mana putih dengan harga murah Rp1.100.000 penggandainya tim Delta lah bisa dibilang seperti itu ya karena tim Delta tersebut harganya Rp1.300.000 terpaut Rp200.000 dengan yang ini tapi ini juga sangat cakep sih dari segi warnanya bisa diganti-ganti melalui software dari Popo nya selanjutnya saya menggunakan ini ini adalah SSD NVMe yang dimana seperti biasa PNJ yang seri nya 31 bukan yang 30 dengan harga Rp470.000 atau Rp480.000 lah harganya di pojok sini ini juga sangat bagus kalau menurutku untuk yang seri nya ini PNJ nya dan tambahan saya menggunakan harddisk 1 tera merknya WD Blue yang ada di dalamnya tersebut tapi gak kelihatan sih ya karena di bagian casingnya di atas tersebut jatuh-tutup jadinya tidak kelihatan dari segi harddisk nya tapi saya memakai 1 tera harganya Rp600.000 yang merk yang WD seperti biasa lah selanjutnya saya menggunakan power supply ini FSP HV Pro 85 Plus 550W yang dimana ini itu gold ya bukan yang gold dengan harga Rp630.000 power supply nya ini juga upgradable untuk ke depannya jika lo menambah VGA tambahan di bagian dalamnya sini ya untuk jaga-jaga ke depannya lah dan juga endingnya upgradable untuk ke depannya dan selanjutnya saya menggunakan ini CP Cooler yang sangat besar sekali dari segi box nya ID cooling Aura Flow X240 yang seri nya Snow White bukan yang hitam ya karena di sini ada seri nya Snow White berarti yang putih seperti yang ada di sini dia itu berwarna putih untuk semua dari segi pompanya, selangnya, fan nya dan juga semua berwarna putih lah dan juga di sini dia itu juga bisa diatur dari segi warna RGB nya maupun LCD nya lah menggunakan 4 pin RGB maka dari itu saya menggunakan Wubo nya ini MSC B550M Pro supaya support untuk mengganti fan nya yang ada di sini ini yang seperti itu dengan harga Rp940.000 maupun Rp950.000 karena yang mahal itu diongkirnya ini tuh beratnya hampir 3 kilo sih kalau dari pengiriman ya kayaknya seperti itu sih selanjutnya saya menggunakan casing nya yang ada di sini paling laris untuk saat ini Aigo Drag Flash DLM21 yang mesh dengan harga Rp600.000 berwarna putih ada dua tipe, bukan dua tipe sih, ada empat tipe sih tapi kebanyakan yang warna hitam maupun yang berwarna putih yang paling banyak dicari harganya cukup mahal meskipun tidak ada free fan nya tapi ya gak masalah tapi dari sisi kualitas dan juga support nya dia itu sangat bagus untuk yang ini dan juga tambahan saya menggunakan Fantec Tarbin di sini saya itu menambahkan 3 di bagian depannya sini 1,2,3 yang sudah saya atur berwarna putih bisa diatur menggunakan remote yang ada di sini satunya Rp260.000 untuk Fantec Tarbin nya ini dan juga tambahan lagi saya menggunakan fan Rx7 cuma 1 fan aja di bagian belakang hanya berwarna putih aja tidak bisa diatur kalau liang ini maka dari itu cocoknya berwarna putih semua sih dari segi casing nya dan juga yang lainnya lah kalau diganti warna SGB jadinya ya tidak bisa diganti dari segi warna belakangnya ini nah intinya support itu semua part sudah saya sebutkan dari segi satu-satunya semua part nya di sini dia itu baru apakah rekomen atau tidak dengan harga Rp9,650 pasti banyak orang yang bilang ini kemahalan tapi ya tergantung secara kalian kalau ingin yang bagus dan juga performa maupun estetikanya ya seperti ini harganya akan naik kalau ingin yang lebih murah di harga Rp7 jutaan Rp8 jutaan menggunakan Rp5 5600GB ya bisa aja tapi ya RAM nya ya biasa 2x4GB tanpa RGB power supply nya biasa PCB color nya ya biasa aja sih yang intinya seperti itu tergantung secara kalian seperti itu aja dan kita lanjutkan saja untuk mereview PC nya ini ya oh ya oh ya oh lalu yang pertama ada segi booting booting Windows nya yang dimasak menggunakan SSD PNJ dan kita tunggu aja seberapa cepat ya untuk booting Windows nya dan dia mendapatkan 18 detik kalau menurutku ini terbilang cepat tetapi standarnya SSD NVMe di 15 detik kalau yang ini di 18 detik terpaut ya 3 detik lah dari segi standarnya tetapi gak masalah kalau boot ku karena masih terbilang cepat untuk yang ini kadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama merk nya selanjutnya di HD Sentinel untuk mengajak kesehatan dan juga performa nya yang pertama dari segi SSD nya dulu dia tuh 100% semua dari segi performa dan juga kesehatan nya dan juga note nya dia tuh perfect dan juga suhunya 39 derajat terbilang dingin kalau yang ini masih di bawah 40 derajat yang dimana untuk suhunya ditambahin dengan hedging dari bawaan MOBO nya di MSI nya lanjut ke harddisk nya dia tuh juga sama 100% semua dari segi performa dan juga kesehatan nya dan juga note nya dia tuh perfect dan juga suhunya 33 derajat terbilang dingin kalau yang ini yang dimana saya menggunakan harddisk baru bukan harddisk second lanjut ke Crystal Dismark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD PNG nya untuk membaca nya mendapatkan 2372 dan juga menulisnya 1358 dan jika lo kita bandingkan dari segi yang ditulis di dalam websitenya dia tuh upto nya 1700 per 1100 kalau kita bandingkan dari segi membaca nya dia tuh melebihi 600an dan juga menulisnya melebihi 200an bisa dibilang ini sesuai lah dan juga melebihi dari segi upto nya yang ditetapkan dari segi websitenya bisa dibilang bagus untuk yang ini lanjut ke HP monitor yang dimana saya menggunakan Aura Flow X240 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G untuk minimal yang mendapatkan 35 derajat dan juga maksimalnya di 69 derajat untuk minimalnya 35 derajat tidak ngapa-ngapain di restop cuma dia maja terbilang dingin untuk yang ini dan juga maksimalnya ini terbilang agak panas sih yang dimana saya menggunakan water cooling dari ID cooling nya harusnya sih ya kurang lebih di 60an lah tetapi kalau yang ini hampir menyentuh 70 kalau menurutku memang terbilang panas dari segi Ryzen nya ini sama seperti yang saya review di video sebelumnya yang menggunakan Ryzen 5 5600G dia tuh lebih panas sih daripada yang Intel Core i5 ya mungkin bisa jadi dari faktor GPU bawaannya yang menggunakan Vega 7 jadi lebih panas sedikit lah untuk yang ini untuk sumaksimalnya saya tes di channel fans R15 5 kali berterut-terut supaya tahu maksimalnya lah seperti contoh yang ada di sini lanjut ke channel fans R15 untuk OpenGL yang mendapatkan 61 fps yang dimana saya menggunakan Vega 7 dari bawaan Ryzen 5 5600G dan juga CPU 1722 CPU cukup tinggi kalau yang ini lanjut ke gaming nya yang pertama dari segi GTA 5 settingan 1080p dan juga normal untuk rata-rata yang mendapatkan 80 fps terbilang lancar kalau yang ini masih di atas 60 fps di settingan rata kiri tapi di settingan 1080p ya bukan 720p dari segi gambar sudah bagus meskipun settingan normal lanjut ke Versa Horizon 4 settingan 1080p dan juga settingan low di rata kiri dia tuh rata-ratanya mendapatkan 59 fps bisa dibilang masih sangat nyaman juga untuk yang ini hampir menyentuh 60 fps ya atau bisa dibilang standar gaming enak lah di 60 fps untuk yang ini hanya terpatut 1 fps saja masih sangat nyaman untuk bermain game Versa Horizon 4 lanjut ke Genshin Impact yang dimana settingan 1080p dan juga settingan low untuk rata-ratanya mendapatkan 52 fps ini masih sangat cukup nyaman kalau menurutku di settingan low masih dapat di 50-an lah kalau di 30-an ya standar sih tetapi kalau yang ini di 50-an masih sangat nyaman lah 50-60 lanjut ke PES 2021 settingan 1080p dan juga settingan low untuk rata-ratanya mendapatkan 60 fps ini masih sangat nyaman juga di 60 fps stabil yang dimana di settingan rata kiri yang penting resolusinya di 1080p supaya nyaman dari segi gambarnya lanjut ke Dota 2 yang dimana di settingan 1080p dan juga settingan high untuk rata-ratanya mendapatkan 62 fps masih sangat nyaman juga untuk yang ini untuk bermain game Dota 2 di settingan rata kanan masih di atas 60 fps untuk yang ini lanjut yang terakhir dari segi resident evil 6 settingan 1080p dan juga settingan low untuk rata-ratanya mendapatkan 32 fps kalau menurutku ini terbilang standar bagus yang dimana masih menyentuh di 30 fps tapi kalau ingin lebih ngancar silahkan tambah saja VGA atau minimanya di 10-50 maupun 10-50 ti supaya bisa menyentuh di 60 fps tergantung settingannya sih low medium maupun high dan kesimpulannya dengan harga 9,6 juta rekomen atau tidak anda bisa lihat sendiri dari segi part-partnya yang ada disini yang dimana ada beberapa part yang over atau upgradable atau kedepannya dari segi power supply-nya CPU cooler-nya harddisk juga tinggi 1TB SSD NVMe dan juga RAM-nya 16GB bisa dibilang ini part-partnya rekomen semua bukan versi low budget untuk yang ini rakitannya resident 5 5600G dan semua list-nya ada disini dan juga semua link-nya ada di deskripsi yang dimana harga yang disini 9,6 juta di tanggal 23 Maret 2022 ini di bulan April bisa dibilang turun sedikit lah dari segi jangka waktu 1 bulan tapi kurang lebih dari segi harganya itu sama tinggal beli aja jika lo akan berminat untuk part-partnya yang ada disini dan semua link-nya ada di deskripsi sudah terupdate lah untuk yang itu dan sekian dari saya ya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya menerangi rakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati